Hai silakan Waalaikumsalam 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 Nah yang pertama bagaimana dengan kaum muslimin yang memang menghina Islam sendiri Kalau dia menghina Islam sendiri, ya jelas itu dosa Namun kita lihat dulu kasusnya Sampai sejauh mana, apa maksudnya? Apakah memang sudah masuk ranah penghinaan? Atau memang dia hanya ingin membela kelompoknya? Itu begitu Nah kita lihat dulu, harus lihat dulu, lihat tabayun dulu, cermati dulu, klarifikasi dulu Apa maksudnya ente begitu? Kan gitu kan ya? Kalau dia betul-betul memang menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina agama Islam Itu bisa-bisa dia murtad Bisa-bisa dia murtad Itu begitu Apaan nih Al-Quran? Nggak ada gunanya Gitu Ayat-ayat begini Apaan tuh Muhammad? Tuh kakawin kerjaannya Nah, kalau yang udah begitu bisa murtad tuh Murtad syahadat lagi gitu Orang yang begitu berarti mungkin pernah kecewa karena pengen berangkat umroh tapi nggak jadi Gitu Gitu ya Banyak gitu ya Karena mungkin Kalau hanya sebatas itu saja Kita melihat ente bicara begitu Karena nggak suka sama Islamnya Atau karena memang sekarang juga Karena memang ada masalah yang lainnya Kan gitu ya Kan kita belum Belum paham juga Jadi belum tentu Kita belum bisa memflot dia sebagai orang yang memang murtad Belum Kan gitu-itu seperti itu Kalau hanya sebatas Itu kan gitu ya Karena kenapa kecewaan ngapain kita ngaji Ngaji cuma kerjaan makan doang Ada nggak yang bicara begitu? Ada Tuh makan Tuh makan 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 Iya bisa nggak Yang diperhatikan Nah giliran kajian ilmiah seperti halnya ini Oga Bosen Gitu Itu seperti itu Jadi kira-kira begitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton